Hutan mangrok memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan wilayah pesisir. Secara alami, garis pantai akan mengalami erosi dan akresi bersamaan dengan perubahan musim. Jika hutan mangrok yang kokoh memagari pantai menghilang, tidak ada lagi pelindung bagi desa-desa di pesisir. Abrasi pantai terus terjadi. Banyak tambak dan sawah yang habis terendam oleh air laut. Diperlukan teknologi yang tepat untuk mengembalikan keseimbangan pesisir ini. Bagaimana caranya? Dengan belajar dari alam. Dengan meniru fungsi dari akar-akar mangrove. Di negara Belanda, mereka mengembangkan teknologi sederhana dengan biaya rendah. Membuat bendungan dari bahan serasah dan ranting kayu. Terima kasih telah menonton! Prinsip bendungan ini sama seperti cara kerja akar mangrove. Tujuan utama dari desain ini adalah untuk menguji apakah bendungan permeable dapat mengurangi erosi pantai dan mendukung pemulihan pesisir pantai sehingga memicu terjadinya restorasi mangrove alami. Desain ini didasarkan pada pengetahuan yang dihasilkan selama konstruksi dan pemeliharaan pekerjaan di pantai utara Belanda. Ini salah satu bagian kegiatan dari proyek yang kami lakukan di wetlands, yaitu proyek mangrove kapital. Ini adalah sebuah pendekatan perlindungan pantai berbasis mangrove. Jadi kita mencoba memadukan ilmu sipil, engineering dengan proses alam, yaitu kita mencoba membangun sebuah struktur atau konstruksi yang menyerupai, mendekati perakaran mangrove. Fungsinya yang pertama itu adalah dia meredam ombak dan gelombang, terus yang berikutnya adalah untuk sebagai perangkap sedimen. Kesepakatan warga menjadi salah satu proses penting untuk pembangunan bendungan dari serasa ini, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam merawat bendungan ini. Setelah terjadinya kesepakatan warga di desa, perlu dilakukan penelitian awal sebagai bahan dasar untuk membuat desain pembangunan bendungan. Formable Structure Hybrid Engineering ini, kita melakukan berbagai macam pengamatan. Yang pertama itu pengamatan umum, contohnya itu kita pergi ke lokasi, kemudian kita melihat geomorfologi dari pantai itu. Selain itu ada juga pengamatan khusus setelah kita tahu lokasinya seperti apa, geomorfologinya seperti apa, kita melakukan yang pertama konsolidasi. Jadi kita mengambil sampel sedimen, kemudian dimasukkan ke dalam tabung, kemudian kita lihat laju sedimentasi itu di lab. Kemudian kedua itu vein measurement, di mana kita mengetahui daya dukung tanah lokasi yang akan dibangun Hybrid Engineering itu. Jadi masih banyak tahapannya setelah konsolidasi vein measurement, kita melakukan profil measurement. Jadi seperti batimetri, kita membuat rancangan mana saja yang kita lakukan profil measurement, kemudian tongkat-tongkat bambu untuk mengetahui kedalaman setiap lokasi yang diinginkan. Setelah itu ada lagi pengukuran gelombang, jadi kita pengukuran gelombang dengan menggunakan wave gauge selama satu bulan. Selanjutnya kita observasi arus pasang surut, kemudian kita melihat di mana sungainya, kita melihat arus pasang surutnya, kemudian masa mengukur seberapa besar sedimen tersuspensi di daerah tersebut. Kemudian baseline lokasi grid, jadi kita marking lagi lokasi-lokasi yang mendukung dan kita juga membuat baseline main roof. Jadi di daerah ini main roof-nya seberapa besar, seberapa usianya, kemudian spesiesnya apa, seperti itu. Total panjang tiang ditentukan oleh ketinggian rata-rata pasang tertinggi dan ditambah ekstra panjang untuk mengkompensasi kenaikan permukaan laut dan amblesan. Bagian tiang di atas permukaan laut adalah sepertiga dari panjang tiang keseluruhan, dan bagian yang di dalam dasar laut meliputi dua pertiga dari panjang tiang keseluruhan. Untuk ekstra panjang, kita menggunakan 30 cm yang bertujuan untuk memastikan di tahun-tahun mendatang tidak ada gelombang yang akan melampaui bendungan belukar. Berikut ini, tabel untuk hubungan panjang dan diameter tiang. Jarak antara tiang berturut-turut adalah 60 cm dari pusat ke pusat tiang. Jarak antara dua baris tiang adalah 30 cm. Untuk saat ini, jenis kayu yang bisa digunakan sebagai tiang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Mampu menahan kondisi garam selama 7-10 tahun. Dapat menahan tekanan saat kayu didorong ke dalam sedimen. Mampu menahan kekuatan gelombang. Memenuhi panjang dan persyaratan diameter. Tiang harus memiliki ujung yang tajam agar memudahkan pemasangan ke dalam tanah. Tiang harus didorong ke dalam dasar sedimen. Jika diperlukan, bisa menggunakan palu besar. Setelah meletakkan tiang ke tanah, harus dibiarkan untuk menjadi stabil selama beberapa hari. Sebelum mulai mengisi bahan semak belukar. Kayu dan ranting untuk mengisi bendungan harus kuat. Tidak mudah patah dan tahan jamur. Komposisi yang baik dari semak belukar dengan variasi antara cabang tebal dengan cabang yang lebih kecil untuk mengurangi perawatan dan memiliki permeabilitas yang cukup. Belukar dapat dibuat dari cabang atas dan daun bambu misalnya. Belukar perlu dipertahankan dan dirawat secara berkala. Belukar yang telah hilang perlu diisi ulang. Gulungan belukar diusahakan sepanjang mungkin. Gulungan panjang akan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk perawatan. Ideal panjangnya antara 2 sampai 4 meter per ikan. Setiap gulungan harus memiliki diameter sekitar 30 cm yang merupakan jarak antara 2 baris kutub tiang. Sebelum menempatkan belukar diantara tiang, gulungan besar belukar dapat terikat bersama-sama menggunakan tali sisal atau tali non-sintetis. Setelah menempatkan gulungan pertama antara tiang, berdiri di atas gulungan tersebut untuk memaksa gulungan ke dalam sedimen. Ini mencegah air mengalir di bawah bendungan. Setelah meletakkan semua gulungan belukar, berdiri kembali pada gulungan paling atas untuk membuat mereka padat. Kemudian isi dengan semak belukar sampai bagian atas tiang. Belukar diikat menjadi gulungan dengan sisal atau tali alam lainnya di lokasi pengumpulan belukar. Di lokasi pembangunan bendungan, belukar ditempatkan di dalam bendungan menggunakan kawat baja plastifai dengan diameter 3,8 sampai 5 mm. Selang-seling di antara tiang. Kawat ditempelkan ke tiang dengan staples kawat galvanis dengan ukuran 40 x 3,8 mm. Belukar diikat dan diperkuat ke tiang dengan kawat selang-seling di antara tiang sambil berdiri di atas belukar. Lekatkan kawat pada tiang dengan staples besar. Pada bagian bendungan yang sejajar dengan garis pantai, ada bukaan di tengah bendungan untuk membiarkan air laut keluar masuk. Lebar bukaan harus sekitar 5 sampai 7 meter. Bukaan ini bisa juga dibuat di lokasi yang diperkirakan sebuah sungai akan terbentuk alami tetapi harus jangan terlalu jauh dari tengah bendungan. Dimensi optimal untuk menghindari terjadinya gelombang angin di Belanda adalah maksimum 200 meter. Bendungan pada tahap selanjutnya dapat lebih besar dari yang saat ini. Tetapi tidak boleh melebihi 200 x 200 meter. Setiap daerah bendungan harus memiliki satu saluran drainase utama yang memungkinkan air laut untuk memasuki seluruh wilayah. Kanal drainase ini harus ditempatkan kebukaan bendungan mengarah ke laut menuju ke belakang area yang dibenduk. Kanal ini harus memiliki lebar antara 2 sampai 3 meter dan tidak perlu lebih dalam dari 0,5 sampai 1 meter. Efektivitas desain perlu dipantau serta dilakukan perbaikan dan penyesuaian setelah satu bulan pembangunan bendungan. Penyesuaian dan perbaikan tersebut dapat berupa adanya lubang di bawah bendungan yang disebabkan oleh air yang mengalir dan mulai mengikis sedimen. Terbentuknya selokan dalam tepat di sebelah bendungan. Berkurangnya semak belukar Longgarnya tali atau kawat pengikat Tiang yang tidak stabil Bagian bendungan yang hilang atau rusak Sedimentasi yang tidak merata dalam area yang dibendung Daerah luas yang lebih rendah dengan genangan air Selama pemantauan, penting untuk memastikan tiang-tiang kayu masih stabil. Kawat pengikat tiang dan belukar tidak longgar Semak belukar masih mencapai bagian atas tiang Hal-hal di bawah ini perlu untuk diperiksa dan dilakukan penyesuaian Stabilitas tiang dan ketegangan kawat pengikat 2 kali setahun Tingkat gulungan belukar setahun sekali Untuk melihat efektivitas desain dalam meningkatkan sedimentasi Pemantauan dilakukan setiap bulan di dalam wilayah yang dibendung Pada 5 sampai 10 tempat Dan di luar kawasan yang dibendung Di 10 daerah kontrol Bendungan ini berfungsi untuk mengurangi tenaga gelombang Menciptakan kondisi perairan tenang Yang memungkinkan sedimen untuk mengendap Dan bertambah tanpa mendapat kesempatan teraduk kembali oleh gelombang Sama halnya dengan fungsi akar mangrove Bendungan ini juga berfungsi menahan sedimen yang sudah berkumpul Sehingga tidak terbawa kembali oleh gelombang Semakin banyaknya lumpur yang terperangkap Akan menciptakan lokasi yang ideal untuk tumbuhnya mangrove Pada tahap ini Bendungan berikutnya akan dibuat di depan bendungan yang lama Dan proses diulang kembali Perlahan-lahan Sedimen akan membentuk gundukan lumpur Dan mengembalikan lahan yang hilang Pada akhirnya Mangrob yang tumbuh kembali ini yang akan menstabilkan pesisir Jika berbagai jenis mangrove bisa terus tumbuh dan berkembang Pesisir yang abrasi seperti di demak ini Akan kembali seperti semula Kawasan pesisir yang telah berhasil diperbaiki dengan struktur ini Sebaiknya dijadikan kawasan lindung desa Sehingga hutan mangrove kembali menjadi benteng pelindung pemukiman masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!